Berdasarkan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, kulit bumi yang membentang dari area pati ke arah timur akan kembali bergerak. Dampaknya adalah terjadinya gempa tektonik danggal di Kabupaten Dirembang dengan perkiraan intensitas skala V hingga 8 Modified Mercalli Intensity. Kondisi ini dipengaruhi oleh terjadinya gempa di Tuban pada tanggal 14 Juli yang lalu. Wilayah di Kabupaten Rembang yang terancam gempa bumi tersebar di 14 kecamatan, yaitu skala MMI di Sumber dan Solang, skala 7 MMI di Bulu, Pamotan, Rembang, dan Sedan, skala 6 MMI di Gunam, Kaliori, Lasem, Pancur, dan skala 5 MMI di Keragan, Sluke, Sarang, dan Saleh. Kepala Pelaksana Harian BPPD Pati Martinus Budi Prasetya mengungkapkan bahwa pihaknya meminta masyarakat pati tetap berhati-hati terkait ancaman gempa akibat aktivitas sesar pati, terutama di kecamatan pati, kecamatan batangan, dan kecamatan jakanan. Saya menghimbau kepada masyarakat meskipun yang kemungkinan merasakan dampak saat ini menurut PMKT itu adalah wilayah di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang, tetapi karena ada wilayah kita yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Rembang, yaitu kecamatan Kaliori, itu ada kecamatan batangan dan kecamatan, maka baik kalau masyarakat di wilayah Kabupaten Pati, utamanya di wilayah kecamatan batangan dan kecamatan. Pihaknya berharap agar masyarakat tetap waspada dan selalu siap-siaga. Mereka juga akan terus memantau dan mencari informasi terkini di PMKG mengenai perkembangan sesar pati.